Sergio Ramos pun sampai turun tangan untuk melerai antara Luisao dengan Hakimi Melihat Luisao marah, Neymar yang sama-sama asal Brazil mencoba memisahkan mereka Sebelum lanjut ke video selanjutnya Alangkah baiknya untuk menekan subscribe Karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya apapun Jangan lupa untuk like, komen dan share untuk update video selanjutnya Terima kasih Paris Saint Germain bertandang ke markas Benfica dalam laga lanjutan Liga Champions Group H Yang berlangsung di Stadion Dalus Portugal Dalam laga tersebut PSG menurunkan trio bintangnya yaitu Messi, Neymar dan Mbappe Untuk lebih menggedor pertahanan Benfica PSG berhasil mencetak gol lebih dulu pada menit ke-22 yang dicetak oleh Lionel Messi Berkat kerjasama Neymar dan Mbappe Messi mengakhiri dengan sepakan melengkung ke pojok kanan gawang Benfica Gol dari Messi kembali pecahkan rekor Klub Benfica menjadi klub yang ke-40 yang dijebol oleh Messi di Liga Champions Tuan rumah Benfica berhasil menyamakan skor menjadi satu sama jelang turun minum babak pertama tepatnya menit ke-42 Berawal dari umpan melengkung pemain Benfica Back PSG Danilo Pereira bermaksud menghalau bola tersebut Namun sayang bola malah masuk ke gawangnya sendiri Skor satu sama bertahan sampai turun minum babak pertama Masuk babak kedua PSG terus tancap gas menggedor pertahanan tuan rumah Neymar nyaris menjebol gawang Benfica lewat tendangan salto Bola malah membentur tiang gawang Sampai peluit panjang dibunyikan wasit tanda berakhirnya babak kedua Skor tidak berubah satu sama antara kedua kubu Berakhirnya babak kedua sempat terjadi kericuhan antara kedua kubu Kejadian berawal saat keeper Donnarumma tidak senang terjadi perdebatan dengan back Benfica Antonio Oliveira Donnarumma akhirnya dilerai oleh Draxler dan Otamendi dan rekan setimnya Bukan hanya itu saja Neymar terlihat marah dengan mengomentari hasil laga ke ofisial pertandingan sambil bersalaman Perdebatan pun terjadi dan mencoba dipisahkan antara keduanya oleh salah seorang ofisial Membawa Neymar keluar lapangan Nampak Neymar tidak senang dengan gestur untuk melepaskan tangannya darinya Terlihat pula mantan back dan direktur olahraga Benfica asal Brazil yaitu Louis Sau Berbicara dengan nada tinggi kepada Ahraf Hakimi Sergio Ramos pun sampai turun tangan untuk melerai antara Louis Sau dengan Hakimi Melihat Louis Sau marah, Neymar yang sama-sama asal Brazil mencoba memisahkan mereka Perdebatan pun berakhir saat Neymar dan Louis Sau saling berpelukan saat menuju ruang ganti Hasil ini PSG masih memimpin sebagai juara grup H dengan nilai 7 poin Hasil sama didapatkan Benfica yang berada di posisi kedua Namun selisih gol lebih rendah Juventus berada posisi ketiga dengan nilai 3 poin Maccabi Haifa berada di posisi dasar dengan nilai 0 poin Statistik pertandingan PSG lebih unggul dengan 65 persen penguasaan bola Sedangkan Benfica hanya 35 persen penguasaan bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!